Halo Raider, ketemu lagi di Youtube channel Jambul72 Udah cukup lama saya gak bikin konten di channel Youtube saya Karena banyaknya race, jadi saya harus fokus untuk latihan Nah karena ini sudah bulan Desember, sudah memasuki offseason Jadi saya ada kesempatan untuk bikin konten di Youtube channel saya Nah untuk di video saya kali ini, saya akan mereview sepeda saya Yang biasa saya pakai untuk latihan ataupun belapan Yaitu sepeda Polygon Colossus DH9 Oke langsung aja kita review sepeda saya Nah ini adalah sepeda Polygon Colossus DH9 yang seri UR Ini size nya M Sebenarnya ini sepeda 27,5 tapi saya bikin mulet Atau depan 29, belakang 27,5 Nah langsung aja kita review part-part yang ada di sepeda ini Untuk yang pertama saya mulai dari grip Saya cabut aja Nah ini grip grip dari Audi yang serinya Ruvian Ini adalah grip satu-satunya favorit saya Karena ukurannya gak terlalu besar dan gak terlalu kecil juga Dan saya memakai grip ini udah cukup lama Dan untuk harganya di sekitar 300 ribuan Oke untuk selanjutnya Untuk handlebar Untuk handlebar saya pakai rental Untuk wrist nya di 40 Terus diameternya 35 Nah ini juga handlebar Nah ini juga handlebar favorit saya Karena saya suka yang wrist nya tinggi Dan ini yang kayaknya yang paling tinggi di rental Yaitu wrist 40 Terus untuk stemnya juga saya pakai rental Diameternya 35 juga Nah untuk lebar handlebar saya Ini ada di 785 cm Terus selanjutnya untuk di brick set Brick set ini dari dulu memang saya lebih cocok pakai ini Yaitu simano sein Terus untuk selanjutnya di forex Saya pakainya yang ohlin Ini 29 Terus selanjutnya di rims depan Rims depan saya pakainya DT Swiss EX51129 Nah ini DT Swiss ini cukup kuat ya Untuk kekuatannya lebih kuat Untuk melibas optical-optical seperti rock garden Nah untuk band nya saya pakai Maxxis ACGY yang DH casing Terus untuk hub nya saya pakai hupe pro 4 Oke kita lanjut di bagian tengah dari atas Yang pertama ini ada saddle Saya pakai WTB dan untuk seat push nya fan Terus ini untuk rear shock nya saya pakai ohlin Terus untuk chain guard nya saya pakai A13 dan chain ring nya saya kurang tahu itu mereknya apa Tapi untuk ukurannya 36 Untuk crank nya saya pakai simano sein Terus untuk pedal nya saya pakai simano Dx Oke kita lanjut Untuk yang di bagian belakang Untuk yang di bagian belakang mulai dari band saya pakai nya sama seperti yang depan Yaitu Maxxis ACGY DH casing ukurannya 27,5 x 250 Kalau yang depan itu sama Maxxis ACGY juga tapi ukurannya 29 x 250 Nah untuk di rims nya ini sama juga di t-swish tapi ini yang FR 570 Nah ini rims nya cukup kuat juga Terus saya lanjut di hub nya saya pakai nya sama kayak depan yaitu hupe pro 4 Kita lanjut di seproket saya pakai simano 105 10 speed Terus untuk rantai nya saya pakai SRAM PC 1091 10 speed juga Terus untuk shifter nya dan RD saya pakai simano sein Nah itu tadi spek sepeda yang biasa saya pakai untuk balapan atau latihan Nah kalian bisa tanyakan detail nya di kolom komentar Nah jangan lupa untuk komen mengenai konten apa yang harus saya bikin ke depan buat kalian Dan jangan lupa like, komen dan subscribe youtube channel Jambul72 Terima kasih